Intro Shalom para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masukin pelajaran ke 9 Dengan judul Iblis dan kedua sekutunya Dari lokasi Glora Bung Kano Setayan Saya akan bacakan sefalannya yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke 17 Dikatakan demikian Maka maralah naga itu kepada perempuan itu Lalu pergi memerangi keturunan yang lain Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kita masih ingat pelajaran minggu lalu ada 3 serangkai Yang Iblis gunakan untuk menandingi trinitas asli Yaitu apa? Naga, si luar tua, binatang yang keluar dari dalam laut Dan binatang yang keluar dari dalam bumi Nah, pekan ini kita akan coba mempelajari apa maksud dari Dua rekannya, dua sekutunya tersebut Kita masuk kepada Wahyu Pasal 12 akhir dan Wahyu pasal 13 Kita akan mulai dengan ketiga kuasa ini Yang dikenal dengan nama Tiga Ron Najis Atau trinitas nazis ini Bersatu melawan tindakan Allah yang menyelamatkan dan mencoba memenangkan kesetiaan dunia Saya mau ingatkan bahwa kita harus perlu berhati-hati ketika kita mempelajari buku Wahyu Kenapa saudara? Karena dibuatan-bubuatan yang sudah masa lalu Pun harus kita jadikan sebagai panduan Dan sekarang ini kita akan lihat Apa maksud peristiwa-peristiwa ini Diberikan Diwahyukan kepada Johannes di pulau Patmos Binatang keluar dari dalam laut Kita akan belajar dalam Wahyu pasal 13 Ayat 1 sampai 4 Ayat 8 Wahyu pasal 17 Ayat 8 Kita ingat bahwa Johannes melihat seekor binatang keluar besar dari dalam laut Johannes menggambarkan binatang itu dengan apa? Memiliki tujuh kepala Sepuluh tanduk Bahkan sama seperti naga dalam Wahyu 12 ayat 3 Ini memperlihatkan hubungan diantara keduanya Di atas kepala binatang itu ada dikatakan nama-nama hujat Dan tanduknya ada mahkota kerajaan Bahkan dikatakan kepala binatang itulah kuasa-kuasa yang digunakan iblis Untuk mengenai umat alat di sepanjang sejarah Dan nama-nama hujat dikatakan Perniatang alat diambil oleh binatang tersebut Nah ketika binatang itu keluar dari dalam laut Apa yang terjadi? Ia menyerumai cantucul Seekor beruang dan singa Dan ini menggabung karakteristik dari keempat binatang Dalam dadil pasal 7 ayat 2 sampai 7 Yaitu apa? Medi Persia Yunani Babel Dan Roma Dan akhirnya binatang dalam laut ini dilambangkan dengan kerajaan Roma Dimana kerajaan Roma banyak sekali mengenai umat Tuhan Kita ingat pada pelajaran 1260 tahun atau 42 bulan kemarin Sebat lalu Mereka di sana Bahkan aktivitas kerajaan ini Binatang dalam laut ini Sangat lama Yaitu selama 1260 tahun Dan fase ini berakhir Ketika kepala binatang itu mengalami luka parah Yang menyebabkan dia mati suri Apa artinya? Setelah-setelahku ketika dia katakan dia mati suri Maka wali 13 ayat 5 berbicara tentang apa? Akhir dari masa penganiayaan Dimana Roma Dan kekuasaannya Gereja Roma Dan Paus Pemimpinnya Mengbuat situasi gereja Dari tempat berbakti kepada Tuhan Dan berbakti kepada Mamon Saya katakan Dari tempat dimana kasih diperhatikan Namun keuntungan diambil Sampai akhirnya pada tahun 1798 Ketika revolusi Perancis Maka General Berter Salah satu panglima kepercayaan dari Napoleon Menangkap Paus Dan pada hari tersebut berakhir lapa Penganiayaan Dan semua yang terjadi Apa yang dibuat oleh binatang selama 16 tahun Yang pertama adalah apa? Pengakuan kesetaraan dengan Allah Dan yang kedua Seolah-olah memiliki hak prerogatif Allah Inilah penghujatan yang binatang laut ini Tujukan untuk menghujat Allah Dan Menghujat kediamannya di sorga Bahkan dikatakan Binatang yang keluar dari laut ini Mempunyai suatu keunikan Dimana Binatang ini Mempunyai Tujuan dan maksud Untuk Membuat orang-orang percaya Jauh daripadanya Tapi bukan hanya itu Ketika Binatang dari laut ini Ditundukkan di Eropa Ketika kekuasaan mereka Dilumpuhkan Ketika Eropa Barat yang terjadi Dikuasai Dibawa ke perundungan Roma Maka Pelayanan pendamian Kristus pun Terjadi Sehingga Apa yang terjadi? Banyak sekali Orang yang mati sahid pada saat itu Ketika mereka menggunakan kekuasaan Atau power Banyak orang yang mati martir Bahkan dikatakan Ketika proses terjadi Maka Yesus di sorga Melayani ke Abah Dengan apa? Dengan luar biasa Pendamain Atau grafiran Lalu apa lagi? Tak hanya sampai disitu Hari Selasa mengatakan Ada satu binatang yang keluar dari dalam bumi Dimana binatang ini Mengembarkan kuasa gereja Pada abad Pertengahan Dengan muncul revolusi Perancis Dan ketika Dan dalam bumi ini keluar Maka ciri-cirinya Adalah Dia Memiliki Dua tanduk Seperti domba Dan rupanya Seperti anak domba Setelah-setelah ku Namun dikatakan apa? Seperti anak domba Namun Dia berbicara Seperti sekor naga Seperti iblis sendiri Ketika kita bicara Mengenai domba Bahkan kita akan mengarah Kepada orang Yang seolah-olah Memberikan kedamaian Memperhatikan sesuatu Namun ketika Berbicara sama seperti naga Ini mengarah Kepada negara adik kuasa Penguasa akhir jaman ini Yang sangat memperhatikan Bangsanya Sangat memperhatikan Negaranya Sangat memperhatikan Rakyatnya Seperti domba Saudara Saya tidak akan sebutkan Negaranya Tapi kita sudah tahu Negara adik kuasa Yang sangat terkenal saat ini Dengan satu mata uang Yang terkenal di dunia Namun berbicara Seperti sekor naga Penguasa akhir jaman ini Sangat berpengar Dalam mencoba Membuat dunia Menyembah bidrata yang pertama Yang pernah mengalami Luka yang mematikan Hal ini menunjukkan Bahwa wilayah yang mana Tadi jadi Dimana Negara ini Bangkit Pada tahun 1798 Kita ingat Ini untuk kalangan sendiri Amerika merdekah Tahun 1776 Kemudian Bill of Rights Tahun 1791 Dan pada tahun 1798 Maka negara ini Menjadi negara yang Paling berkuasa Dengan kekuatan Dan kebesarannya Ketika Amerika Serikat Pertama dikelas Pagi binatang Negara itu Belum pernah dikekuasa Yang dimiliki pada saat ini Namun Ketika hal ini terjadi Maka semua bangsa Semua negara Sujud Kepadanya Namun Apa yang Apa yang diperkenalkan saya Ketika negara dua binatang ini Keluar Periode yang lalu Semua tahun Maka saat ini Binatang terkeluar Dalam bumi Apa yang terjadi Yang mereka tekankan Adalah Bagaimana kita Menyembah binatang Bahkan dikatakan Itu merupakan Sifat dari patung Binatang tersebut Berbicara mengenai patung Artinya sesuatu Yang menyerupai Binatang itu Apa Sebagai hamba Dari binatang pertama Binatang yang menyerupai Anak domba Menyebabkan manusia Menyembah binatang yang pertama Bahkan Sangat mengarah Kepada dia Bahkan penyembuhan Yang luka pada tersebut Sangat mempengaruhi Negara ini Ingat Hak-hak Asasi Yang mereka Mereka Kedepankan Seolah-olah Menjadi bumerang Ditandai dengan Apa saudara Dengan realitian Terjadi pada dunia ini Ketika politik Agama Disatukan Ketika tidak ada lagi Perbedaan Bahkan saudara mengetahui Salah satu negara Yang paling luar biasa Sedangkan menyamakan Mengensahkan LGBTL negara ini Namun yang kita perhatikan Bukan disitunya Adalah bahwa Nubuatan mengatakan Bahwa Melalui Patung binatang Atau binatang Keluarga laut ini Maka proses Akhir jaman Berlaku Bahkan dikatakan nanti Ketika politik bergabung Maka ujian yang terbesar Akan terjadi kepada Umat-umat Tuhan Hanya perbedanya Adalah apa Siapkah kita Sehingga Ketika patung binatang itu Berkuasa Sesuatu yang menyerupai Seperti binatang itu Berkuasa Maka ada satu Warisan yang akan Dia berikan Tanda binatang Pelajaran hari Kamis Wajah Masalah 13 Mengarahkan kepada Tanda binatang itu Tanda di tangan Atau di dahi mereka Artinya apa Menerima tanda ini Memiliki arti Bahwa mereka telah berpihak Pada binatang itu Sama seperti Metra yang Kita pelajari Daripada pekan lalu Dengan kata lain Ketika saya Mempunyai tanda di jahe Itu artinya Bahwa pikiran saya Hati saya Menjadi miliknya Dan Tanda di tangan Itu mengartikan Bahwa apa yang saya lakukan Apa yang saya perbuat Hanya untuk Kepentingan binatang tersebut Lalu apa yang harus kita lakukan Ingat Sebagai umat yang sisa Kita harus menyerah hukumnya Melihat kesintai Yesus Dan sebagai bagian terakhir Saya akan katakan Bahwa serangan Daripada patung binatang ini Hukum keempat Ingat dan kuduskanlah Hari sabat Bahkan mereka berusaha Mengganti hukum ini Untuk kita melupakannya Yang kita kenal dengan lama Sebagai metrai Bagi umat-umat percaya Kesimpulan bayi kita Apakah patung binatang ini Akan mempengaruhi kehidupan kita Sehingga kita melupakan Allah kita Kalau saudara Perikuti Kristus Maka saudara Harus mempunyai metrai tersebut Dengan mempunyai jati diri anda Hari sabat Bahkan dikatakan Kalau saudara Mau menurut Maka Saudara Akan menjadi Saksesi Kristus Di akhir Jaman ini Tuhan berkati kita Kita sama-sama untuk kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terpuji nama Tuhan Karena berkatmu Kami telah belajar Di pelajaran pada pekan ini Berkati hambamu Terpuji nama Tuhan Amin